Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Pada kesempatan kali ini Saya akan mengerjakan Tugas aplikom yang Kedua Yakni Tentang fungsi Tombol pintasan pada Laptop atau Komputer Tanpa berbahasa bahasa Dan berlama-lama Yang pertama Buka dokumen dari file Yaitu CTRL O Ntar CTRL Nah kita pilih Dokumen atau file yang Kilo disimpan Sekarang ini aja Open Setelah muncul Untuk membuka lembaran baru Yaitu CTRLN Membuka Kertas baru Yang selanjutnya Kita buka dokumen yang awal tadi Ini pintasan untuk mengkopi Yaitu CTRLC Ctrl C Blok dulu Untuk mempastinya Yaitu CTRLV Nah udah Untuk pintasan Cut Potong Yaitu Blok dulu Lalu CTRLX Kita pindahkan di bawah Misalnya Enter CTRLV Untuk memblok Semua Text Yaitu CTRLA Nah fungsi memblok Text itu Untuk memformat Jadi ke depannya Bila ingin memformat Text Atau apa-apa Kita di blok dulu Boleh sebagian Ataupun seluruhnya Itu tergantung Kita juga Untuk selanjutnya Yaitu Menebalkan huruf Blok dulu Textnya Yang ingin kita rubah Lalu CTRLB Seperti itu Pintasan selanjutnya Yaitu Memiringkan huruf Italic Blok dulu Lalu Klik CTRLI Untuk mengeris bawahi Yaitu CTRLU Blok dulu CTRLU Kita ulang semuanya Untuk memperkecil huruf Yaitu dengan CTRL Kurung kotak buka Ini Bisa memperkecil Satu ukuran Klik-klik saja Sedangkan untuk memperbesar Yaitu CTRL Kurung kotak tutup Selanjutnya Untuk memusatkan teks Yalah CTRLE Blok dulu Lalu CTRLE Jadi Pusat huruf Tekstnya Untuk Rata kanan Yaitu CTRL R Sebaliknya Untuk kiri CTRL Pintasan selanjutnya Untuk mengundok Jadi kita tidak perlu Jauh-jauh mengklik Tombol Undok Di Pojok kiri Kita hapus dulu Misalnya Lalu Mengundok itu dengan CTRL Get Jadi ada lagi Sedangkan untuk Redo Yaitu CTRL Y Untuk meninjau hasil Pekerjaan kita Yaitu CTRL Tambah Al Tambah I Meninjau hasil Pekerjaan kita Tadi Kita tunjuk dulu Boleh Seperti besar hurufnya Bentar Untuk print Yaitu CTRL P Dan Enter Bila ingin Diprint Untuk Menyimpan dokumen Yalah CTRL S Sep Ya udah Kita nami aja lah Boleh bebas Terserah kita Sep Untuk Menutup Text Atau dokumen Yaitu Jangan CTRL W Kita CTRL W lagi Sekian Pembahasan Aplikom Dari saya Mohon maaf Bila ada Kesalahan Wabila Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh O O O O O O